Intro Mari kita tundukkan kepala sekali lagi Tuhan Yesus segala kemuliaan bagi namamu Ajari kami ya Tuhan Minta roh kudus sekali lagi menerangi pikiran kami Kami tahu firman mu sanggup mengubahkan kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan Amen Anda boleh duduk kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Haleluya Shalom semua senang sekali saya bisa berada di tempat ini Sekali lagi untuk Melayani Tuhan Memberkati melalui penyampaian firman Allah Saudara hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan secara berseri Ya ini adalah Saya memberikan judul ini adalah increase series Karena saya percaya Tuhan ingin kita semua bertumbuh Tuhan ingin kita semua bertambah Tuhan ingin kita semua mengalami kemajuan yang nyata Yang setuju katakan Amen Dan tadi pagi saudara ibadah pertama Saya memberikan judul tema khutbah saya Beyond Mediocrity Ada dua prinsip hal bagaimana kita bisa keluar dari kondisi Sedang-sedang saja Ada sebuah garis yang perlu kita lewati untuk mengalami sebuah terobosan Saudara harus memiliki dua hal itu untuk Anda bisa keluar dari sebuah perangkap Atau dari sebuah situasi sedang-sedang atau rata-rata Lalu di ibadah kedua Saya memberikan tema Into the unknown Seringkali sesuatu yang menghalangi kita kepada terobosan Kepada kemajuan yang Tuhan inginkan kita terjadi Tuhan menginginkan kita masuk dalam sebuah tingkatan yang baru Atau sebuah daerah yang baru Yang kita belum pernah lalui Ada empat prinsip bagaimana kita bisa berjalan atau sepakat dengan Tuhan Untuk kita pergi ke daerah yang kita belum pernah ada sebelumnya Dan nanti malam saya memberikan judul No pain without gain Tidak ada penderitaan tanpa sebuah hasil Saya percaya salah satu penghalang untuk kita maju Adalah karena kita tidak bertahan di dalam penderitaan kita Nah nanti malam saya akan bagikan Dan hari ini atau di ibadah ini Saudara saya memberikan judul Crossing the cost line Atau melampaui garis dari harga yang harus kita bayar Bapak, Ibu, Saudara seringkali yang menghalangi kita Untuk kita bisa maju ke tempat yang Tuhan inginkan kita ada Adalah karena kita takut untuk membayar harga Katakan membayar harga Nah saya ingin kita belajar dari satu orang yang saya Cantumkan disini Coba slide-nya Saudara Captain Matthew Webb Siapakah orang ini? Ya beliau adalah Mantan perwira angkatan laut dari Inggris Mungkin foto selanjutnya Pada tanggal 25 Agustus tahun 1875 Jadi ini berabad-abad yang lampau 25 Agustus 1875 Pada usia yang ke-27 tahun Mantan perwira angkatan laut Inggris ini Mencapai prestasi yang banyak orang pikir mustahil di zaman itu Yaitu berenang menyeberangi selat Inggris Kanal Inggris yang menghubungkan samudera Atlantik dengan laut utara Itu antara Calais dan Dover Nah menyeberangi disitu Nah itu adalah selat ini adalah salah satu jalur yang tersibuk di dunia Sampai hari ini Saudara Kondisinya adalah Arusnya sangat kuat di dalam selat itu Yang kedua suhunya sangat dingin Sehingga itu dianggap sangat mengancam setiap orang yang berenang melalunya Tetapi Matthew Webb ini bertekad untuk membuktikan bahwa semua orang itu salah Sehingga pada tanggal 24 Agustus 1875 Dengan diolesi minyak ikan lumba-lumba Untuk mengurangi gesekan tekanan arus selama di air Matthew Webb berenang terus menerus Berjuang melawan arus Jadi itu bukan air yang tenang Saudara Dan melawan ikan pari yang ada disitu Saudara Selama 21 jam 55 menit Tanpa henti 21 jam 55 menit berarti 22 jam lah gitu ya Dia harus mengalami apa ya Itu sesuatu yang tidak mudah Dia dalam kondisi tersiksa di tengah laut Harus melewati selat ini Dengan dia berenang sejauh 39 mil atau 63 kilometer Dan dia menjadi orang pertama yang berenang melintasi kanal Inggris ini Ya mungkin diperlihatkan Sekali lagi Next slide nya Oke Nah ini kira-kira kondisi arusnya Saudara Next Nah hari ini selat ini memang jalurnya sangat sibuk Saudara Ini adalah jalur kapal jalur ini Ya Ini busy channel today Next Nah Saudara Pada abad berikutnya Rekor Matthew Webb Jadi abad berikutnya digandakan oleh perenang lain Lebih dari seribu kali Jadi satu abad berikutnya Saudara Abad berikutnya Setelah Matthew Webb berhasil melewati kanal ini Langsung ada seribu orang penyusul Saudara Yang menyusul Dan waktu yang telah dipotong lebih dari setengah Jadi Lebih dari separuh dari waktunya Matthew Webb Tetapi Perintisnya adalah Matthew Webb Tidak ada orang yang punya Imajinasi seberani ini Melewati itu Nah meskipun lalu lintasnya padat Dan arusnya berbahaya Para perenang sampai hari ini Masih berani menyeberanginya Untuk apa Saudara Mereka ingin mencoba Khususnya Apa yang pernah dilakukan oleh Matthew Webb Mereka mencoba menyamai prestasi Yang pertama kali dicapai oleh Matthew Webb Dan bahkan 6 Agustus 1926 Jadi beberapa tahun setelahnya Ada seseorang yang berusaha untuk memecahkan rekor Tapi gagal Dan 60 tahun kemudian setelah Matthew Webb memecahkan rekor Hanya ada 4 orang laki-laki saja Selama kurun waktu 60 tahun Yang berhasil menyamai Waktu Atau prestasi dari Matthew Webb Nah setelah itu apa yang terjadi Saya bacakan ya Pada tahun 1961 Ada seorang bernama Antonio Albertundo Melintasi kanal itu bukan hanya satu arah Tapi PP Bolak-balik Pada tahun 1981 Ada seorang yang bernama John Erickson Menjadi orang pertama yang melintasi kanal itu Tiga kali Jadi Pergi pulang pergi lagi Sudara Tiga kali Pada tahun 1988 Richard Davy Mencatat rekor tercepat Berenang dari Perancis ke Inggris Jadi dari seberang sana Ke Inggris Hanya dalam waktu 8 jam 5 menit Matthew Webb 21 jam Ya Pada tahun 1994 Chad Handeby Mencatat rekor tercepat Berenang dari Inggris ke Perancis Ya dari arah sini ke sono Gitu ya Dalam waktu 7 jam 17 menit Saudara Semuanya itu Saudara akhirnya Coba dilihatkan tadi patungnya Hari ini kalau Anda Pergi ke sana Bapak Ibu Saudara Anda akan berjumpa dengan Statue of Matthew Webb Di Dover Dan Disitu ada tertulis Nothing great Is easy Tidak ada sesuatu Sesuatu yang besar Itu mudah Dan Next slide Intinya apa Patung itu Menggambarkan apa Saudara Saya bacakan ya Di patung Matthew Webb Itu Menggambarkan ini Renang maraton Adalah warisan Dan sejarah Kemenangan Dan bencana Badai Dan matahari Gelap malam Dan terik hari Sinar matahari Cerah Dan angin yang keras Menunggu Dan berharap Sukses Dan kematian Harapan Dan impian Dingin Dan lelah Pilot Kru Teman Keluarga Dan Perenang Semuanya itu Disimpulkan Dengan sebuah kata Dengan Dengan Kata-kata ini Pengorbanan Dan harga Yang dibayarkan Oleh para Perenang Untuk melintasi Selat tersebut Katakan pengorbanan Dan harga Yang dibayarkan Patung itu Menggambarkan Latihan Rasa sakit Kedinginan Kesendirian Berjam-jam Di Di tengah laut Mencerminkan Sebuah pengorbanan Atau harga Yang dibayarkan Demi Mencapai Sebuah Tujuan Nah Saudara Anda harus tahu Bahwa Tidak ada mimpi Yang dapat Diwujudkan Tanpa Saudara Melampaui Sebuah garis Yang namanya Harga Yang perlu Anda bayar Tidak ada Kesuksesan Tidak ada Kebesaran Yang akan Anda capai Tanpa Yang namanya Anda melewati Sebuah garis Atau melampaui Sebuah garis Yang namanya Garis Biaya Atau The cost Line Yang setuju Katakan Amen Saudara Jadi Adalah sebuah Kebodohan Atau Sebuah Kenaifan Kalau kita Membayangkan Sesuatu yang Berarti Sesuatu yang Bernilai Sesuatu yang Besar Itu dapat Dicapai Tanpa Pengorbanan Dan Tanpa Bayar Harga Itu Nonsens Sesuatu Yang berharga Sesuatu Yang pantas Untuk kita Miliki Sesuatu Yang Layak Untuk kita Dapatkan Sesuatu Yang Bernilai Itu Ternyata Membutuhkan Biaya Atau Harga Yang perlu Kita Bayarkan Ada Amen Saudara Nah Tanpa Biaya Atau Harga Maka Biasanya Sesuatu Itu Gak Ada Nilainya Dan Gak Ada Harganya Dan Biasanya Dianggap Enteng Sesuatu Yang Pokoknya Gak Ada Harganya Sesuatu Yang Tidak Membuat Kita Perlu Membayar Harga Biasanya Itu Sesuatu Yang Memang Tidak Bernilai Sesuatu Yang Memang Gak Ada Harganya Pernikahan Yang Bahagia Usaha Yang Sukses Atau Bisnis Yang Sukses Gereja Yang Bertumbuh Mimpi Yang Besar Semuanya Membutuhkan Biaya Katakan Amen Dan Jika Tidak Maka Pasti Sesuatu Itu Sedang Sedang Saja Atau Rata Rata Yang Setuju Katakan Amen Kita Akan Belajar Dari Satu Orang Dari Alkitab Yang Bernama Yaakub Saudara Kita Belajar Kejadian Dari Kejadian 29 Ayat 14 Sampai 30 Ada Tiga Prinsip Yang Kita Akan Dapatkan Yang Akan Membentuk Cara Pandang Kita Atau Perspektif Kita Melihat Ketika Kita Diperhadapan Kepada Sebuah Harga Yang Perlu Kita Bayar Kalau 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 Punya Perspektif Yang Benar Cara Pandang Yang Benar Saudara Maka Harga Yang Ada Di Hadapan Kita Yang Harus Kita Bayar Itu Tidak Melampaui Jangkauan Kita Kalau Kita Punya Perspektif Yang Benar Harga Yang Perlu Kita Bayar Itu Ada Dalam Jangkauan Kita Coba Kita Buka Kejadian Pasal Yang Ke 29 Anda Belajar Sesuatu Amen Anda Masih Menyimak Mengikuti Saya Coba Kita Lihat Kejadian 29 Ayat 14 Sampai Ayat Yang Ketiga Puluh Saya Bacakan Perlahan Lahan Satu Perikob Lalu Kita Akan Ambil Tiga Prinsip Di Dalamnya Kejadian 29 Ayat Yang Ke 14 Kata Laban Kepadanya Sesungguhnya Engkau Sedarah Sedaging Dengan Aku Maka Tinggallah Yaakub Padanya Genap Sebulan Lamanya Kemudian Berkatalah Laban Kepada Yaakub Masakan Karena Engkau Adalah Sanak Sudaraku Engkau Bekerja Padaku Dengan Cuma Katakan Lah Kepadaku Apa Yang Patut Menjadi Upahmu Laban Mempunyai Dua Anak Perempuan Yang Lebih Tua Namanya Leah Dan Yang Lebih Mudah Rahel Leah Tidak Berseri Matanya Tetapi Rahel Itu Elok Sikapnya Dan Cantik Parasnya Jadi Kalau Alkitab Itu Katakan Cantik Itu Benar Cantik Sudara Ayat 18 Yaakub Cinta Kepada Siapa Sudara Rahel Sebab Itu Ia Berkata Aku Mau Katakan Mau Mau Apa Sudara Lihat Bekerja Padamu Tujuh Tahun Lamanya Untuk Mendapat Rahel Anakmu Yang Lebih Mudah Itu Saud Laban Lebih Baiklah Yaakub Berikan Kepadamu Daripada Kepada Orang Lain Maka Tinggallah Padaku Jadi Bekerjalah Yaakub Tujuh Tahun Lamanya Untuk Mendapatkan Rahel Itu Tetapi Yang Tujuh Tahun Itu Dianggapnya Seperti Beberapa Hari Saja Karena Cintanya Kepada Rahel Lanjut 21 Sesudah Itu Berkatalah Yaakub Kepada Laban Berikanlah Kepadaku Bakal Istriku Itu Sebab Jangka Waktuku Telah Genap Supaya Aku Kawin Dengan Dia Lalu Laban Mengundang Semua Orang Di Tempat Itu Dan Mengadakan Perjamuan Tapi Pada Waktu Malam Diambil Nyalah Lea Anaknya Lalu Dibawah Nyalah Kepada Yaakub Maka Yaakub Pun Menghampiri Dia Lagi Pula Laban Memberikan Silpa Budak Perempuannya Kepada Lea Anaknya Itu Menjadi Budaknya Tetapi Pada Waktu Pagi Tampak Labawa Itu Ternyata Bukan Rahel Tetapi Siapa Lea Lalu Berkatalah Yaakub Kepada Laban Apakah Yang Kau Perbuat Terhadap Aku Ini Bukankah Untuk Mendapat Rahel Aku Bekerja Padamu Mengapa Engkau Menipu Aku Jawab Laban Tidak Biasa Orang Berbuat Demikian Di Tempat Kami Ini Mengaminkan Adiknya Lebih Dahulu Daripada Kakaknya Genapilah Dahulu Tujuh Hari Perkawinan Dengan Anakku Kemudian Anakku Yang Lain Akanku Berikan Kepadamu Sebagai Upah Asal Engkau Bekerja Lagi Padaku Tujuh Tahun Engkau Bekerja Pula Kepadaku Tujuh Tahun Lagi Jadi Suruh Kerja Tujuh Tahun Tambahan Untuk Dapatkan Rahel Ayat 28 Maka Yaakub Berbuat Demikian Ia Mengenapi Ketujuh Hari Perkawinannya Dengan Leah Kemudian Laban Memberikan Kepadanya Rahel Anaknya Itu Menjadi Istrinya Lagipula Laban Memberikan Bilaha Budak Perempuannya Kepada Rahel Anaknya Menjadi Budaknya Yaakub Menghampiri Rahel Juga Malah Ia Lebih Cinta Kepada Rahel Katakan Lebih Cinta Kepada Rahel Daripada Kepada Leah Demikianlah Ia Bekerja Pula Pada Laban Berapa Tahun Lagi Tujuh Tahun Lagi Saudara Ketika Anda Dan Saya Diperhadapkan Kepada Sebuah Harga Atau Biaya Yang Perlu Kita Bayar Maka Seringkali Harga Yang Ada Di Hadapan Kita Itu Menakutkan Kita Itu Sebabnya Sangat Penting Untuk Anda Mendapatkan Perspektif Yang Benar Cara Pandang Yang Benar Sesuai Dengan Prinsip Firman Allah Bagaimana Kita Bisa Melihat Harga Yang Di Hadapan Kita Yang Perlu Kita Bayar Karena Pemikiran Atau Perspektif Yang Salah Itu Akan Membuat Harga Yang Perlu Kita Bayar Itu Melambung Seolah Tidak Dalam Batas Jangkauan Kita Itu Sebabnya Anda Perlu Perspektif Dan Prinsip Yang Benar Nah Harga Yang Kita Bayar Itu Akan Selalu Diluar Jangkauan Kita Kalau Kita Punya Pikiran Yang Salah Tapi Kalau Kita Punya Pemikiran Yang Benar Perspektif Yang Benar Justru Itu Akan Memberdayakan Kita Untuk Membayar Apapun Yang Dibutuhkan Untuk Sebuah Keberhasilan Atau Mencapai Apa yang Tuhan Taruh Dalam Hati Dan Hidup Kita Katakan Amen Kita Punya Prinsip Yang Benar Cara Pandang Yang Benar Justru Pemikiran Yang Benar Dan Cara Pandang Benar Itu Akan Mengempower Kita Memberdayakan Kita Untuk Kita Mampu Membayar Apapun Harga Yang Diperlukan Untuk Mencapai Apa yang Tuhan Telah Letakkan Atau Telah Taruh Di Dalam Hidup Dan Hati Kita Katakan Amen Apakah Yang Tuhan Taruh Dalam Hidup Kita Hati Kita Entah Itu Sebuah Pernikahan Yang Bahagia Entah Itu Sebuah Bisnis Yang Sukses Dan Memuliakan Tuhan Atau Entah Itu Sebuah Pelayanan Yang Betul Betul Berdampak Dan Berhasil Yang Membawa Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Atau Apa Anda Sendiri Yang Tahu Dan Saya Berdoa Prinsip Ini Akan Membantu Anda Untuk Mencapai Apa yang Tuhan Memang Intent Untuk Anda Capai Di Dalam Hidup Ini Katakan Amen Nah Perhatikan Sudara Rahel Itu Mahal Tapi Dari Ayat Yang Kita Baca Yakub Sama Sekali Tidak Menunjukkan Keberatan Sedikitpun Untuk Membayar Harganya Saya Ulangi Rahel Itu Harganya Sangat Mahal 7 Tahun Kerja Plus 7 Tahun Lagi Berapa 14 Tahun Tetapi Kalau Anda Lihat Dari Ayat-ayat Yang Barusan Kita Baca Anda Tidak Menempukan Sedikitpun Keberatan Dari Yakub Untuk Membayar Harganya Kenapa Demikian Karena Yakub Mengerti Tiga Prinsip Ini Yakub Memiliki Tiga Prinsip Di Dalam Kehidupannya Dan Saya Berdoa Prinsip Ini Akan Menjadi Prinsip Hidup Anda Sehingga Anda Siap Di Dalam Membayar Harga Dari Apapun Rencana Allah Yang Tuhan Ingin Terjadi Dan Capai Dalam Kehidupan Anda Katakan Amen Are you ready Yakub Itu Memiliki Prinsip Yakub Itu Mengerti Yang Pertama Prinsip Yang Pertama Kita Baca Sama Sama Satu Dua Tiga Next Satu Dua Tiga Apapun Yang Berharga Akan Selalu Membutuhkan Biaya Prinsip Yang Pertama Saudara Yakub Coba Kita Lihat Ad 18 Dulu Kejadian 29 Ad 18 Kita Balik Lagi Coba Ditampilkan Coba Kita Lihat Yakub Cinta Kepada Rahel Sebab Itu Ia berkata Aku Mau Bekerja Padamu Berapa Tahun 7 Tahun Namanya Untuk Mendapatkan Rahel Anakmu Yang Lebih Mudah Perhatikan Ketika Yakub Cinta Sama Dia Dia Tahu Bahwa Rahel Ini Mahal Dan Dia Mengerti Sebuah Prinsip Untuk Memeroleh Sesuatu Yang Berharga Pasti Membutuhkan Biaya Itu Sebabnya Dia berkata Untuk Rahel Aku Mau Bekerja 7 Tahun Dia Punya Prinsip Hidup Ya Begini Sama Sekali Yakub Itu Tidak Ingin Ataupun Tidak Berharap Mendapatkan Rahel Dengan Murah Atau Gratisan Dia Punya Prinsip Sesuatu Yang Berharga Pasti Ada Biayanya Katakan Amen Untuk Seseorang Perempuan Yang Punya Kecantikan Yang Sangat Dihargai Tinggi Oleh Ayahnya Dia Itu Tahu Yakub Itu Tahu Ini Punya Label Harga Yang Mahal Jadi Dia Menerimanya Dengan Cara Apa Aku Siap Kerja 7 Tahun Aku Siap Bayar Harganya Sebab Dia Punya Prinsip Tidak Ada Sesuatu Yang Berharga Dalam Hidup Ini Tanpa Biaya Katakan Amen Nah Masalahnya Saudara Kita Itu Hidup Di Tengah Masyarakat Yang Punya Budaya Atau Mentalitas Gratisan Betul Atau Betul Saudara Ya Mentalitas Ini Mengharapkan Kita Bisa Memperoleh Banyak Hal Yang Berharga Tanpa Bayar Apapun Betul Atau Betul Mentalitas Ini Somehow Begitu Kental Di Masyarakat Dan Saya Berdoa Mulai Hari Ini Kita Bertobat Kita Nggak Boleh Punya Pikiran Sesuatu Yang Bernilai Dan Berharga Itu Nggak Perlu Biaya Mentalitas Gratisan Ini Punya Punya Ini Punya Berbunyi Seperti Ini Mentalitas Ini Banyak Orang Menginginkan Nilai Bagus Tanpa Belajar Banyak Orang Ingin Punya Pekerjaan Yang Baik Sukses Tanpa Berusaha Bahkan Di dalam Pernikahan Banyak Orang Ingin Pernikahannya Mesrah Dan Bahagia Tapi Nggak Pernah Melakukan Investasi Emosi Banyak Orang Pengen Dapat Gaji Besar Tanpa Kontribusi Mentalitas Ini Yang Namanya Mentalitas Gratisan Aku Pengen Nilai Yang Bagus Aku Pengen Sukses Aku Pengen Sekolah Punya Nilai Yang Tinggi Tapi Enggak Kagak Mau Belajar Aku Mau Sukses Aku Mau Berhasil Di Dalam Pekerjaanku Aku Mau Naik Dan Bukan Menjadi Turun Bukankah Firman Tuhan Katakan Kita Akan Terus Naik Dan Bukan Menjadi Turun Tapi Kagak Mau Berusaha Males Datang Telat Pulang Lebih Cepet Kita Pengennya Apa Saudara Aku Ingin Mendambakan Pernikahan Yang Bahagia Tapi Enggak Pernah Berusaha Memberikan Investasi Emosi Kepada Pasangan Macam Macam Saudara Bahkan Aku Ingin Gajiku Gede Tanpa Ada Kontribusi Saya Namakan Mentalitas Gratisan Dan Mentalitas Ini Yaakub Tidak Memiliki Yaakub Tahu Bahwa Ini Enggak Bisa Yaakub Itu Mengerti Sebuah Prinsip Untuk Sesuatu Yang Bernilai Dan Berharga Pasti Ada Biayanya Katakan Amen Dia Sama Sekali Enggak Punya Mentalitas Aku Bisa Dapatkan Rahel Gratisan Itu Sebabnya Dia Berkata Karena Aku Cinta Pada Rahel Aku Mau Bekerja Padamu Berapa Tahun Tujuh Tahun Tengok Kanan Kiri Anda Katakan Yuk Tinggalkan Mentalitas Gratisan Ada Amen Aku Mau Jadi Pengusaha Sukses Tapi Kagak Mau Usaha Keras Aku Ingin Jadi Apa Hamba Tuhan Yang Berhasil Tapi Tiap Hari Isinya Males Males Kaga Berlaku Dalam Kerajaan Allah Prinsip Seperti Ini Memang Sudara Keselamatan Itu Gratis Anugrah Katakan Amen Tapi Kalau Anda Ingin Berbuah Buah Dalam Kerajaan Allah Bapak Ibu Sudara Gak Boleh Ada Mentalitas Males Males Gratis Pengennya Dapat Besar Tapi Gak Mau Usaha Itu Seperti Ya Yang Anda Lihat Mungkin Di Video Atau Di TV Ya Coba Lihat Mentalitas Yang Misalnya Terjadi Kerusuhan Menjarah Apa Namanya Supermarket Atau Minimarket Nah Mentalitas Itu Merauk Sebanyak Banyaknya Asal Gratis Gak Gak Orang 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 Yang Punya Mentalitas Seperti Ini Percaya Bahwa Tuhan Dunia Dan Segala Isinya Itu Utang Sama Dia Jadi Kalau Bisa Apapun Yang Mereka Dapatkan Itu Kalau Bisa Itu Gratis Gak Bayar Apa Apa Ya Dan Mentalitas Ini Mentalitas Murahan Dan Hanya Menghasilkan Sebuah Kehidupan yang punya mutu yang sangat rendah kualitas yang sangat rendah dan anda tahu satu-satunya sesuatu yang tidak ada harganya atau tidak perlu bayar harga itu adalah kehidupan yang rata-rata atau sedang-sedang saja anda bahkan tidak perlu melakukan apa-apa untuk menjadi sedang-sedang atau rata-rata betul? dan kalau anda memelihara mentalitas ini maka kehidupan anda akan rata-rata dan sedang-sedang saja saya mau tanya kepada anda kira-kira tujuan apa yang anda inginkan dalam hidup ini? kira-kira apa yang Tuhan inginkan dalam pekerjaan anda, pernikahan anda, pelayanan anda? kemana anda mau bawa bisnis anda? kehidupan anda? ternyata semua greatness semua kebesaran itu membutuhkan biaya nothing great comes easy tidak ada sesuatu yang besar itu dapat dicapai dengan mudah katakan amin nah bapak ibu makanya kalau kita ini menjadi orang yang hanya puas sedang-sedang rata-rata saudara kabar baiknya adalah anda tidak akan terbebani dengan biaya apapun bahkan anda tidak perlu membayar apapun untuk sebuah kehidupan yang rata-rata sedang-sedang biasa-biasa ya karena memang sesuatu yang biasa-biasa tidak membutuhkan biaya tetapi untuk sesuatu yang besar bernilai dan berharga selalu ada harganya selalu tidak murah dan selalu ada biayanya kita tidak boleh punya prinsip ingin mendapatkan sesuatu yang besar tanpa membayar harganya dan prinsip yang pertama yang Yaakub miliki adalah tidak ada sesuatu yang berharga tanpa ada biaya ada amin saudara siap jadi coba pertimbangkan apa yang hari ini anda kerjakan coba pertanyakan apakah ini layak saya kerjakan apakah ini layak saya perjuangkan apakah ini layak untuk saya nanti-nantikan saya tidak mengerti apa itu saya percaya Tuhan akan menunjukkannya kepada anda masalahnya banyak kita mudah sekali menyerah terhadap mimpi-mimpi di dalam pernikahan kita pekerjaan kita gereja kita karena kita ini tidak mendapatkan hasil secepat yang kita harapkan nah kalau kita ini mudah menyerah karena kita tidak mendapatkan tidak melihat hasil secepat yang kita harapkan baru kerja pengennya langsung cepat kaya saudara kalau anda cepat menyerah berarti sesuatu itu tidaklah cukup berharga karena apa anda tidak cukup sabar di dalam menanti makanya ibu-ibu atau kaum wanita wanita-wanita single gampang jangan jual murah katakan amin sedikit jual mahal biarkan si pria itu menunggu dan menanti kenapa karena kalau dia berani menunggumu berarti anda cukup berharga bagi dia katakan amin tapi kalau baru satu malam dia langsung memberikan apa signal-signal lalu ketika anda tolak dia langsung pindah ke wanita lain tebar persona ke wanita lain berarti anda tidak cukup berharga untuk dia nantikan saudara ya makanya jangan gara-gara dia ganteng begitu ya lalu dia ngomong mau gak kamu jadi pacarku langsung padahal baru kenal sehari jangan saudara halo amin suruh dia nunggu setahun kek dua tahun lima enggak lah lima tahun kelamaan saudara ya suruh dia ikutin proses ikut CG dulu kalau memang mau dapatkan aku ikut CG suruh dia lapor sama pemimpin dulu kalau pemimpin yang ngomong tunggu ya enam bulan kita uji kalau dia mau menjalannya berarti anda cukup bernilai anda cukup berharga katakan amin tapi kalau belum-belum oh gak mau ya ya sudah bahasa Jerman aku juga gak pate apa pate dapatkan kamu gitu ya berarti anda tidak cukup bernilai tapi kalau anda lihat ada seorang pria berani menunggumu menantimu dengan sabar wah ini nih berarti orang ini benar-benar cinta sama anda katakan amin halo amin amin para wanita-wanita ya coba tengok kanan-kiri wanita dengan wanita saja ayo sedikit jual mahal ya oke yang pria bukan berarti saya tambah memberatkan jodoh anda saudara ya tadi gak tau tadi siapa tadi tadi pokoknya ada orang ngomong ada orang mau didoakan sama saya katanya dia juga punya penyakit tulang gitu ya katanya kefuji ahli tulang katanya oh ya apa tapi dia bukan tulang sungguhan tapi dia sedang mencari tulang rusuk katanya loh keliru ini bukan sama saya itu sama pak lukas aja yakub sangat menginginkan rahel sehingga ia bersedia apa saudara bersedia untuk bekerja dan bahkan menunggu katakan amin dan kalau kita coba perhatikan ya dalam kehidupan anda sehari-hari kalau anda gak siap bekerja dan gak siap menunggu sesuatu berarti sesuatu tersebut pasti kurang berharga bagi anda pasti kurang berharga ya kalau anda sakit ya betul-betul anda butuhkan dokter itu saudara karena dokter ini betul-betul spesialis dan hanya dia kalau antriannya memang 2 jam 3 jam anda pasti akan rela menunggu betul tapi kalau anda 15 menit aduh pindah dokter lain berarti dokter itu tidak cukup berharga bagimu karena anda gak bersedia untuk menunggu ya jadi intinya kalau saudara ini siap bekerja dan bahkan menunggu berarti sesuatu tersebut sangat berharga bagimu tapi kalau anda gak bersedia berarti itu kurang berharga ya jadi jangan jadi murahan prinsip yang pertama lakukan apapun untuk hal-hal yang saudara percaya ini layak untuk anda dapatkan usaha yang sukses bisnis yang meningkat karir yang meningkat pelayanan yang berhasil kalau memang itu layak anda perjuangkan siap-siaplah bayar harganya katakan amin Tuhan gak anti loh dengan sukses ya tapi Tuhan anti dengan kesuksesan menguasai anda lalu anda menjadi tamak anda menjadi enggak enggak ya yang kedua saudara prinsip yang kedua yang Yaakub miliki prinsip yang kedua coba kita baca kejadian 29 ayat 20 dulu sebelum kita baca poin yang kedua dibuka ayatnya kejadian 29 ayat 20 perhatikan jadi bekerjalah Yaakub berapa tahun lamanya 7 tahun lamanya untuk apa saudara mendapatkan rahil itu tapi ayat kata-kata selanjutnya ini kata-kata yang powerful sekali tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti apa saudara beberapa hari karena apa cintanya kepada rahil mantep banget ini mungkin ayat yang paling romantis di Alkitab saudara nunggu 7 tahun saudara 7 tahun itu dianggapnya cuma beberapa hari kenapa saking cintanya sama rahil zaman sekarang boro-boro saudara zaman sekarang ya zaman sekarang enggak gini mungkin hampir enggak ada pria yang berani enggak 7 tahun kerjasama bapakku kalau mau aku tanpa digaji enggak ada saudara kebanyakan wanita sekarang malahan sudah apa ya udah apa namanya udah kelepek-kelepek gara-gara apa cuman modal sajak atau cuman modal apa saudara modal gombalan langsung kelepek-kelepek zaman dulu saudara rahil itu baru kelepek-kelepek ketika dia berani nunggu 7 tahun demi aku baru dia kelapak-kelepek tapi saudara zaman sekarang kena gombalan aja langsung kelepek-kelepek saudara jangan katakan amin amin ya digombalin dikit langsung kelepek-kelepek jangan saudara ada amin ya loh siapa neng kamu ini suka ngompol ya waktu kecil loh kok tau gitu iya neng ya walaupun enggak kelihatan tapi kehangatannya terasa di hatiku loh langsung kelepek-kelepek aduh aku cinta padamu saudara perhatikan beda dengan di zaman yakub beberapa hari sorry beberapa tahun 7 tahun itu rasanya kayak 7 hari mantep banget gak nah kenapa saudara prinsip apa yang bisa didapatkan coba kita baca prinsip yang kedua saudara kita baca sama-sama tujuan pasti lebih besar daripada biayanya maksudnya bagaimana saudara gini loh kita itu gak akan pernah siap membayar sebuah harga kalau kita tidak melihat bahwa memang harga itu pantas atau barang itu pantas untuk kita miliki kita gak pernah siap membayar apapun yang diminta dari kita kecuali kita yakin bahwa memang harganya pantas untuk kita miliki pantas untuk kita bayarkan katakan amin jadi kenapa kok yakub ini 7 tahun itu seperti cuma 7 hari karena dia melihat bahwa rahel karena dia itu matanya tertuju kepada rahel yaitu tujuan bukan berapa tahun yang dia bayarkan jadi mata yakub itu tertuju kepada tujuannya bukan kepada harganya katakan amin jadi kehidupan ini mengajarkan kita hal yang serupa saudara coba anda lihat di sekeliling saudara saudara pasti menemukan contoh ya ada seorang suami yang berani berkata tidak kepada perselingkuhan ketika dia punya kesempatan untuk selingkuh karena apa karena dia melihat istri anak-anaknya keluarganya jauh lebih berharga daripada dia menikmati kesenangan sesaat pernah gak anda melihat seorang ibu mama kerja lembur demi supaya anak perempuannya bisa les piano kenapa kok ibu ini melakukannya karena dia melihat tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bayarkan dia itu pengen anaknya bisa piano bisa main piano jadi dia gak peduli aku lembur aku banting tulang gak peduli asal aku bisa ngelesin anakku main piano seorang atlet rela bangun pagi setiap hari jam 5 dan berlatih kenapa demikian karena orang ini melihat tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bayarkan katakan amin bahkan ada seorang guru yang rela tinggal lebih lama di sekolah semuanya sudah pulang simple supaya dia bisa mengajar lebih karena cintanya kepada anak-anak dia rela membayar harga itu demi sebuah tujuan yang lebih besar dan saya percaya dalam hidup ini tanpa sadar anda pun pernah melakukannya saudara rela membayar sebuah harga karena anda melihat tujuan itu layak untuk anda perjuangkan berapa banyak anda orang tua orang tua hanya demi supaya anak anda itu bisa mendapatkan mainan impiannya anda rela melakukan segalanya demi bisa memberikan mainan buat anak-anak anda nah saudara dalam hidup ini selalu ada ada tarikan antara tujuan dan harga tujuan dan harga tujuan dan harga katakan amin nah saudara kesiapan kita di dalam membayar harga itu ditentukan dari ketika kita melihat tujuan itu lebih besar daripada harga yang kita bayarkan ada amin saudara saya gak ngerti apakah harga yang perlu anda bayar itu sebuah perubahan atau uang atau waktu atau sebuah upaya sebuah kerja keras yang anda perlu lakukan tapi apapun itu saya percaya saya percaya harga yang anda bayarkan anda akan siap membayarnya demi sebuah tujuan yang lebih besar yang anda ingin capai prinsip yang kedua yang Yaakub miliki adalah dia selalu melihat tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bayar katakan amin ya esau lupa betapa penting tujuannya sehingga dia rela menukarkan hak kesulungannya demi mendapatkan semangkuk sup ya semangkuk kacang merah Yusuf Yusuf itu tahu betapa pentingnya berharganya tujuannya dalam kehidupannya Tuhan telah menyatakan di masa mudanya bahwa dia akan dipakai Tuhan dia akan menjadi pembesar lewat sebuah mimpi dan satu kali dia berani menolak istri dari Potiphar karena dia melihat bahwa tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bayarkan seorang muda yang kaya raya yang menolak mengikut Yesus dan tidak siap memberikan miliknya karena dia tidak melihat bahwa tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bayarkan dan hari ini saya mewakili teman saya dengan teman-teman full timer saudara saya juga melihat ada banyak hidup yang diserahkan meninggalkan segala impian pekerjaan mungkin bisnis demi satu kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan karena kami hamba-hamba Tuhan di mawarisara kami melihat tujuan kami lebih tinggi lebih besar daripada harga yang bisa kami bayarkan ada amen sehingga Anda kalau Anda lihat teman-teman hamba Tuhan mereka pasti punya story story-nya masing-masing bagaimana mereka melepaskan ini melepaskan itu demi saudara ngelayani Tuhan sepenuh waktu yang ketiga saudara prinsip yang ketiga Anda belajar sesuatu ya yang pertama apa saudara tadi sesuatu yang berharga selalu ada biayanya Yaakub tidak melihat bahwa Rahel itu murahan sesuatu yang bernilai pasti ada harganya dan itu yang membuat dia siap membayar harganya katakan amen dia gak punya mentalitas murahan yang kedua saudara Yaakub punya prinsip tujuan itu selalu lebih besar daripada harga yang dia bayar itulah yang menyebabkan kerja tujuh tahun kerja tujuh tahun itu tujuh tahun itu seperti cuma tujuh hari kenapa matanya visinya memandang kepada siapa Rahel yang dia cintai ada amen fokusnya bukan kepada harga yang perlu dia bayar tapi fokusnya kepada tujuannya yaitu Rahel yang ketiga saudara yang ketiga kejadian 29 ayat 30 sebelum oke kita buka ayat yang dulu kejadian 29 ayat yang ke 30 saudara kita baca ya Yaakub menghampiri Rahel juga malah perhatikan ia lebih cinta kepada Rahel katakan lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi ya jangan dibuka dulu poin yang ketiga saya jelaskan dulu nah bayangkan kalau anda itu Yaakub saudara anda sudah kerja tujuh tahun tapi ternyata yang anda dapatkan bukan Rahel tapi Leah sebagai manusia anda kecewa gak jelas dong kecewa jelas dong marah ya jelas dong itu impian pasti anda akan jengkel kecewa marah tapi yang luar biasa saudara di ayat-ayat yang kita baca tadi sama sekali kita tidak mendapati bahwa Yaakub itu marah mengeluarkan goloknya lalu membunuh Laban sama sekali tidak terlihat Yaakub itu juga manusia dia tentunya jengkel marah kecewa karena dia merasa ditipu tapi yang luar biasa ayat yang baru kita baca dikatakan begini ia bekerja pula pada Laban berapa tahun tujuh tahun lagi dia bersedia saudara yaudah gak apa-apa aku kerja lagi tujuh tahun dan hasilnya dia malah lebih cinta lagi sama siapa sama Rahel apa maksudnya apa maksudnya saudara jadi ini poin yang ketiga coba kita lihat kita baca sama-sama poin yang ketiga harga yang dibayarkan itu merupakan investasi bukan sekedar pengorbanan katakan investasi jadi matanya Yaakub itu terus kepada Rahel sekalipun dia dibohongin dia ditipu oleh Laban jadi untuk dapat Rahel dia harus kerja lagi tanpa digaji tujuh tahun lagi tapi dia tetap terima dia tidak menolaknya dia tidak kabur dia tidak mengungkapkan kekecewaannya dia tidak membunuh Laban tapi yang ada adalah oke Laban untuk dapatnya Rahel kerja tujuh tahun lagi altikit karena apa matanya tetap tertuju kepada siapa Rahel dan apa yang dilakukan sorry Yaakub ini dengan kerja tujuh tahun lagi itu Yaakub punya prinsip aku kerja tujuh tahun lagi demi Rahel ini bukan pengorbanan katakan bukan pengorbanan tapi investasi katakan amin dan apa yang terjadi saya percaya Rahel sudah tambah kelepak-kelepak lagi saudara karena apa ya ampun calon suamiku demi mendapatkan aku dia rela kerja tujuh tahun lagi total empat belas tahun wow jadi apa yang dilakukan Yaakub ini dia tahu bahwa ini bukan sekedar pengorbanan tapi investasi ada amin saudara usahamu upaya anda kerja keras anda keringat anda itu adalah investasi untuk keberhasilan anda katakan amin mungkin anda gak mungkin ada banyak orang tidak tahu di balik layar apa yang anda kerjakan anda tidur larut malam demi sebuah anda mengasah diri atau anda anda memperbaiki diri anda bekerja lebih keras daripada orang lain orang gak tahu satu hal apapun yang anda lakukan di dalam membayar harga itu adalah sebuah investasi katakan amin itu tidak akan pernah sia-sia itu akan kembali dalam bentuk apa sebuah keberhasilan yang anda akan terima pada nantinya katakan amin semua upaya anda hari ini meskipun anda gak lihat hasil pada hari ini semua kerja keras semuanya itu bukan hanya sekedar pengorbanan tapi sebuah investasi katakan amin saudara pengorbanan dan investasi itu beda kelihatannya mirip ya keduanya memang menyiratkan adanya tuntutan untuk kita membayar sebuah harga pengorbanan dan investasi tapi pola pikir dari keduanya itu sangat berlawanan saudara pengorbanan itu sepertinya anda mengalami kerugian ketika anda melakukannya tetapi investasi itu di ujungnya andalah yang mendapat keuntungan katakan amin makanya Alkitab pernah mengatakan sebuah perumpamaan di firman Allah ketika seseorang menemukan sebuah ladang yang ada harta karun apa yang terjadi orang itu pergi menjual semua miliknya nah itu seringkali orang melihat waduh dia berkorban besar ya dia jual semuanya loh sampai habis semuanya demi mendapatkan ladang ini tapi sebetulnya yang tidak yang orang banyak gak tahu sebetulnya itu adalah prinsip invest dia berkorban menjual semua miliknya demi dapatkan ladang ini karena dia tahu di dalam ladang ini ada harta karun katakan amin jadi apa yang dia lepaskan disana itu sebetulnya bukan pengorbanan tapi sebuah investasi untuk sesuatu yang lebih besar pada nantinya ada amin nah sodara fokus anda kepada apa hari ini kalau fokus anda dalam kehidupan rohani anda itu sesuatu yang fana maka apapun yang anda bayarkan untuk mendapatkan hal yang kekal itu akan dipandang sebagai pengorbanan kalau fokus anda kepada hal yang fana ini apapun yang anda bayarkan untuk hal yang kekal itu dianggap sebagai kerugian pengorbanan tapi kalau fokus anda kepada kekekalan apapun yang anda bayarkan di dalam dunia fana ini anda akan pandang itu sebagai investasi upahmu besar di sorga katakan amin nah ini yang menggambarkan jadi sodara pernikahan yang bahagia kelihatannya anda hari ini berjuang berupaya yang nantinya untung itulah anda anda sendiri katakan amin di dalam karir anda anda mungkin bekerja lebih rajin daripada orang lain anda melakukan sesuatu yang bahkan tidak diminta oleh bos anda anda memberikan lebih orang mungkin berkata kamu berbodoh kamu ngapain kamu berkorban segitu rupa tapi orang gak tahu bahwa apapun yang anda bayarkan itu sebuah investasi andalah yang nanti akan mendapatkan keuntungannya katakan amin jadi jangan menyerah sodara kalaupun anda hari ini berupaya menabur sesuatu tidak ada hasilnya saya percaya semua yang anda tabur itu tidak akan merah sia-sia apa yang anda tabur di dalam pekerjaan anda pernikahan anda pelayanan anda semuanya merupakan sebuah investasi dan bukan pengorbanan ada amin sodara dan Tuhan kita juga tidak akan tutup mata semua kerja keras itu pasti ada hasilnya semua upaya semua harga yang dibayar pasti akan membuahkan hasil amin sodara kerman Tuhan sudah selesai tutup alkitab anda mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama haleluya bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan disediakan bagi ku diangkat dan dipulih oh bagi Tuhan dan dipulih bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang tak ada yang mustahil bagi Tuhan oh bagi Tuhan bagi Tuhan oh bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin tak mungkin oh bagi Tuhan bagi Tuhan ku diangkat semua buka mata sejenak kita renungkan firman Tuhan saudara saya betul-betul percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih besar dalam hidup anda dia punya rencana dan mimpi yang Tuhan ingin anda tangkap dalam hidup dan hati anda saya percaya banyak diantara juga memperoleh mimpi sebuah mimpi yang Tuhan taruh dalam hati anda di dalam pekerjaan anda bisnis anda pelayanan ataupun di dalam pernikahan dalam semua aspek kehidupan anda tapi seringkali kenapa kita gagal mencapai tempat yang Tuhan ingin kita capai kenapa hidup kita biasa-biasa kenapa kita rata-rata kita tidak mencapai apapun yang sebetulnya Tuhan rencanakan kita capai karena kita seringkali takut di dalam membayar harganya saudara Yaakob punya prinsip yang sederhana tiga prinsip prinsip yang pertama sesuatu yang bernilai sesuatu yang berharga selalu membutuhkan biaya dia tidak pernah berpikir dia bisa sukses tanpa kerja keras dia bahkan gak pernah berpikir dia bisa dapatkan rahel dengan murah tidak ada di dalam kamusnya aku bisa mengalami kebesaran keberhasilan tanpa upaya tidak ada dalam kamusnya pernikahanku bisa bahagia tanpa ada sebuah investasi investasi emosi atau upaya saudara mentalitas itu mentalitas murahan budaya itu adalah budaya gratisan yang kebanyakan masyarakat kita itu anut kalau bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya tanpa membayar harga tapi itu gak pernah ada dalam kamusnya itu sebabnya Yaakob selalu siap membayar harga demi sebuah tujuan prinsip yang kedua yang Yaakob miliki itu yang membuat kenapa dia tidak berpikir panjang untuk membayar harganya karena dia selalu melihat tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bayarkan kalau anda lihat impian Tuhan dalam kehidupan anda itu besar kalau anda melihat pekerjaan anda itu bernilai mimpi anda kepada bisnis anda itu sesuatu yang besar kalau anda fokus kepada impian itu dan bukan kepada harganya saya percaya harga yang anda bayar itu ada dalam jangkauan anda katakan amin kalau anda ingin melihat anak-anak anda tumbuh di dalam hikmat dan takut akan Allah apapun harganya anda akan mendidik anak-anak anda dengan sebisa dengan sekuat tenaga anda katakan amin bahkan ada orang tua orang tua yang rela untuk tidak memiliki banyak hal asal dia bisa sekolahkan anaknya tinggi dia rela bayar harganya karena dia selalu melihat tujuannya lebih besar daripada harga yang dia bisa bayar kalau anda bisa melihat tujuan anda lebih besar mimpi anda rencana Allah itu lebih besar saya percaya anda akan dengan mudah membayar harganya dan prinsip yang ketiga adalah saudara apapun yang anda bayarkan di dalam membayar harga itu bukan sekedar pengorbanan tapi justru itu adalah investasi semua upaya usaha harga yang anda bayarkan penih yang anda tabur itu tidak akan pernah sia-sia anda tidak akan pernah mengalami kerugian yang ada adalah semuanya kembali kepada anda pada akhirnya dalam kapasitas yang lebih besar itulah investasi ada amin dan itu berlaku dalam semua aspek dalam hidup ini itu berlaku dalam alam rohani apa yang anda ingin capai bersama dengan Tuhan kalau anda siap bayar harganya sudah akan dibawa tinggi oleh Tuhan amin di dalam pekerjaan pernikahan kehidupan kita sehari-hari amin mari kita letakkan tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan ini kami Tuhan ini kami Oramasyananana Marama berikan kami mimpi roh kudus ingatkan tenang mimpi tujuan ingatkan ya Tuhan bahwa mereka tidak punya mentalitas gratisan tapi siap membayar harganya siap because nothing great comes easy tidak ada sesuatu yang besar bernilai yang layak diperjuangkan itu datang dengan mudah siaplah membayar harganya siaplah membayar harganya berikan mimpi tujuan yang lebih lagi Tuhan terima kasih 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 Tuhan mimpi-mimpi yang Tuhan ingin capai dalam hidup Anda Anda perlu mengundang dia masuk dalam kehidupanmu saya hanya mengundang siapa saja di tempat ini yang Anda tahu bahwa Anda kosong, belum punya Yesus dalam hidup Anda, Anda belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda Tuhan mengetuk hatimu hari ini, siapapun yang Anda mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, angkat tanganmu di tempat dimana Anda berada, saya mau berdua buat Anda, angkat tangan, angkat tangan siapapun, siapapun Anda yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda angkat tanganmu tinggi-tinggi saya undang siapapun yang angkat tangan, Anda bisa maju ke depan sini Anda akan dilayani oleh konselor Anda akan dilayani, didoakan, dituntun untuk terima Yesus, kita akan naikkan pujian ini, bagi Tuhan bagi Tuhan dan Juru Selamat tinggi-tinggi sekali lagi sebelum tidak berkat seperti tadi Pastor Fuji sampaikan bahwa apabila ada dari antara Anda yang hati Anda merasa kosong dan Anda mau minta Yesus untuk ada dalam hidupmu Anda yang tadi mengangkat tangan di tempat Anda boleh maju ke depan supaya kita bisa berdoa bersama-sama dengan Anda dan kita merayakannya bersama-sama adakah? Anda boleh maju ke depan dengan cepat Anda bawa barang-barang bawaan Anda nanti Anda di depan nanti kita akan berdoa bersama-sama adakah? jika tidak ada mari kita angkat tangan kita sama-sama sebelum kau tinggal ke tempat ini terima berkat Tuhan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih sekalunya dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera apabila sebenarnya kau tinggal ke tempat ini pulanglah engkau dalam damai sejahtera daripada Allah Bapak Allah Pudera dan Allah Ruhudus menyertai hidupmu sekarang selama-lamanya diberkatilah hari-harimu selama seminggu ke depan dalam liburanmu dan sebagainya atau kau di surat Bia saja dan memberkati biar perkenanan Tuhan Tuhan dalam hidupmu dan kau melihat kebesaran Tuhan dalam hidupmu di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama Amen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!